Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham Adaro dan indi ya teman-teman hari ini hari Jumat tanggal 11 Agustus ya untuk saham Adaro kemarin sempat menguat ya 10 poin walaupun dibuka di awal sempat tadi 2440 ya kemudian kena profit taking ya ini berapa persen ini coba kita lihat 40 dibagi 2400 1,6 persen kalau satu minggu ini masih rentang antara 2360 sampai 2440 satu bulan ini sudah naik dari 2320 tapi turun dari harga tertingginya di 2500 ya Apakah dia akan sanggup naik ke 2500 lagi kita lihat untuk terhadap perdagangan hari ini kalau sentimennya positif bisa jadi ya tiga bulan masih turun sempat di harga 2940 ya harga terendahnya 2040 ini di bulan Juni 2023 ini hampir 20% ya sama Adaro trendnya dari bulan Juni ini sudah tren positif bagus mulai uptrend ya walaupun masih di bawah ma100 kalau nggak salah nanti kita lihat secara tekniknya ya 6 bulan turun 1 tahun juga turun 3 tahun masih naik 5 tahun masih naik secara BBV ini masih murah Daro 0,79 karena 2,81 Hai eh triwulan pertama apalah banyak naik ya IPS nya naik triwulan kedua belum ada laporan kemungkinan naik ini Adaro ini nah ini dividennya itu dibagi di bulan Mei dan Januari jadi yang bulan Mei kemarin sudah kita tinggal nunggu yang bulan Januari ya jadi sentimen eh dividen ini menarik nanti mendekati Januari sekitar 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya ya ini apa nih ya sekarang Agustus September Oktober November Desember 4 bulan tadi sentimen yang positif Hai dividennya rata-rata sekitar 250-an sampai 200 240-250 ya Hai jilidnya 20 persen menarik net profit 6,8 cashflownya minus 5,9 kalau Indy ini kita lihat ya Indy dulu ini kenapa saya bandingkan dengan Adaro karena menurut sama-sama murah ya sahamnya ini pbv-nya bahkan 0,58 cuma secara per lebih bagus Adaro kalau pbv-nya Adaro kan 0,7 ini 0,5 pernya 3,8 Adaro 2, sekian ya pernya dan kemarin Indy naik lumayan 2,3 persen satu minggu itu tertahan di 1960 nih ya teman-teman kalau eh masuk ke Indy di harga 1960 ini lumayan sudah ada kenaikan 45 persen 45 poinnya 2,3 persen 1 bulan masih turun 3 bulan turun 6 bulan turun 1 tahun juga masih turun 3 tahun naik 5 tahun turun ya ini Indy itu sangat fluktuatif ya jadi tahun 2020 tuh turunnya banyak banget dari 4090 ke 390 ini ya tinggal 10 persen ini ya teman-teman kalau masuk ke Indy di harga 4090 ini tahun 2020 ini nangis ini karena turunnya hampir 90 persen ini kita lihat ya 390 dibagi 4090 95 persen jadi saat kita pegang saham komoditas kita harus apa ya harus tentukan ya kapan stop loss ya misalnya turun 5 persen mau turun 10 persen kalau kondisinya kurang bagus nggak menarik ya sudah misalnya krisis ini ya ada tanda-tanda krisis atau harga batu bara rontok jatuh tajam ya udah kita atlas aja 5 persen 10 persen nanti masuk lagi di saat harga bawah ya masuknya pun secara bertahap karena kita nggak tahu bottomnya dimana bisa jadi masih turun lagi masih turun lagi nah kalau kita tidak pakai strategi stop loss kita harus masuk lagi saat harganya murah seperti ini misalnya kita masuk di harga 4090 ini 100 juta ya Hai di 2020 ini kita masuk ya minimal ya sejumlah itu ya kita punya 100 juta sehingga rata-rata harga kita jadi lebih bagus atau kita masuk ke pakai akun di sekuritas lain dengan harga yang dibawah maka ketika kita masuk 100 juta di harga bawah ini 390 sekarang sudah sudah cuan lebar teman-temannya ini kita hitung aja 2000 dibagi 390 sudah jadi 500 juta jadi kerugian yang disini yang di harga 4.000 itu udah nggak ada artinya ketika kita masuk di harga bawah dengan nominal yang hampir sama ya kita lihat kita lihat statistiknya memang laporan triulan pertama kedua ini turun dibandingkan tahun sebelumnya labanya IPS nya juga turun profitnya 1,35 triliun minus 4,5 hampir sama ya minusnya ya cash flow nya minus Adaro juga minus Dividend Yitnya 16% lumayan ya ini ini tapi lebih besar Adaro terus kedepannya ini juga bagus ya ini itu sudah diversifikasi ya teman-teman jadi ini salah satu saham favorit saya walaupun sekarang sedang saya lepas ya belum sempat masuk lagi kalau kita lihat tekniknya kalau Adaro kemarin sudah sempat saya lihat ya ini bagus secara cat ITMG sudah naik ITMG Adaro bagus nih catnya bisa lanjut ke 2500-an indi pak indi pak indi juga bagus targetnya di 2200 ya kalau secara teknikal coba ini indi buy adaro juga buy ini sentimennya positif semuanya teman-teman adaro foreign masuk nggak ini foreign malah jualan adaro indi indi foreign juga jualan tapi harga sahamnya naik jadi memang ada kadang-kadang itu seperti itu itu teman-teman jadi foreign keluar tapi harga sahamnya naik tadi apakah ini apa ya ini tiap saham berbeda-beda ya seperti antam itu juga sering kayak gitu jadi foreign keluar sahamnya malah naik MDKA juga seperti itu jadi nggak mesti kalau foreign masuk sahamnya naik itu belum mesti ya tergantung sahamnya juga indi itu kemarin terendah di 1965 ya tadi kalau hari ini dibuka agak turun teman-teman bisa buy belinya secara bertahap ya kita lihat sentimen harga batubaranya hari ini bagaimana harga batubara hari kamis naik lagi ya teman-teman di 0,89 persen ya jadi ini sentimen positif ya ini sementara sepertinya nanti saham-saham batubara juga akan naik oke itu dulu teman-teman untuk review pagi ini mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko masuk secara bertahap jangan gunakan margin jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi apalagi pinjol lebih baik teman-teman gunakan dana dingin ya dana dingin bisa dari teman-teman misalnya jual aset lah atau dari apa misalnya menyisikan dari pendapatan bulanan 10% atau 20% untuk investasi di saham tentu saja saham-saham yang fundamentalnya bagus terus harga sahamnya juga trennya naik terus paling gak 5 tahun ke belakang oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih